Pemirsa Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, Senin sore melantik 84 pejabat ESLON 3 dan 4 di lingkup Pemkap Batanghari. 10 diantaranya merupakan lurah dalam Kabupaten Batanghari. Wabuk Bakhtiar berharap pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan merealisasikan tugas sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan mengisi kekosongan pejabat fungsional, pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemkap Batanghari kembali melakukan pengukuhan pejabat ESLON 3 dan ESLON 4. Pelantikan dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Dalam pelantikan ini, 10 lurah dan sekretaris Kelurahan Turtiamil Sumpah Jabatan telah menjalankan roda pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam Kabupaten Batanghari. Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar menegaskan, semua pejabat struktural yang dilantik akan segera sing-singkan lengan baju untuk menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan visi-visi kepala daerah. Selain itu, Wakil Bupati Bakhtiar menekankan, agar ASN yang dilantik dapat menjalankan pelayanan publik dengan baik dan tidak mengecewakan masyarakat yang melakukan urusan administrasi maupun pelayanan lainnya. Ketika kita isi dengan Jabatan-Jabatan Bin Satu, dan kebetulan sekretaris, selalu bisa melakukan publikasi. Kita nanti ke depan ya. Jadi, isi semua pejabat struktural itu mengecepat proses kebangsaan kegiatan kita pada kawin berusaha. Apa kemungkinan? Itu 84 orang. Ya, semua. Masuk 24 juga itu? Sama 2 juga? Termasuk lelah dan sekur. Nah, sampai kebangkar kekeluarahan. Pesankannya tentunya, di akhir kegiatan, Wakil Bupati beserta Sekda Batanghari mengucapkan, selamat atas dilantiknya 84 pejabat struktural yang dilantik. Ia berharap pejabat yang dilantik dapat bertugas dengan baik dan menjadikan jabatan sebagai amanah serta pelayan publik. Selamat terjadi. Cek TV, laporkan.